Nah jadi gini, disini contohnya, kalau misalkan lagi perang ya, kalau musuh kelihatan udah mau dateng, udah terlihat gitu, mereka udah mendekat, nah itu nyalain api, nah itu kalau misalkan ada api nyala, itu tandanya musuh dateng, ada musuh gitu misalnya, terus waktu ngeliat mereka udah mulai gerak, gerak itu misalkan mereka udah mau ngambil anak panahnya, nah atau udah nyiapin pedangnya, udah dikeluarin dari sarung pedangnya gitu, udah mulai bergerak gitu ya, nah kita naikkan bendera, jadi kalau misalkan ada paling maprang, naikin bendera, berarti udah siap buat ngeluarin pedang dan narik busurnya anak panah, atau dak tubul, atau nyanyi apa, pukul gendang gitu. Tadi hal tersebut itu yang paling masyur digunakan, contoh atau yang paling masyur dari alamah ya, disini ada tambahan dari duktur mungkin, kemudian ditulis sama yang punya kitab ini, jadi kita tahu misalkan warna merah itu berhenti kuning, siap-siap, ijo jalan, kayak gitu loh, ya. Disini apa aja contohnya ikhtar u'an nasi nafsihin itu, misalkan kita lagi, apa namanya, lagi kemah gitu, lagi camping, kemudian ada cross country, habis itu nanti ada tanda, gimana belok kanan tuh yang gimana ada ranting di belokin ke kanan, lurus, belok kiri, gitu-gitu. Itu kan ada alamat juga di situ. Jadi ada alamat bashoria yang bisa kita lihat, atau alamat sam'iya, misalkan kalau suara tok-tok dua kali itu artinya apa, tok-tok-tok tiga kali artinya apa, kayak gitu, misalkan. Misalkan kita mau bilang belok kanan tok-toknya dua kali, belok kiri tok-tok tiga kali, gitu-gitu, itu yang alamah sam'iya, jadi nanti ada alamah bashoria, ada alamah sam'iya. Betul kun nama sal'an fiba'adi, kuranan kot, alif binadak kot-tubul, habis itu ada juga yang pakai pukul gendang, pukul rebana, gitu ya. Bicurah mu'ayan halilan anil afroh wal haflat. Kalau misalkan kita lagi bahagia, lagi senang, pakainya dekutubul, ya. Tapi kalau misalkan lagi sedih nggak mungkin pakai itu, ya. Misalkan dakwah zaujih ilal bait, gitu. Pakai nari-nari juga, itu dia alamah juga disitu, alamah faruh, ya. Alamah surur, kita bilang. Jadi setiap bangsa itu punya alamah disini. Atau misalkan orang Jawa itu, kalau nyapa, ya. Atau kalau bertemu orang yang dikenal itu, biasanya, ngangguk, gitu. Ngangguk, atau kayak gitu kan, biasanya. Itu dia udah punya makna menghormati, gitu, misalkan. Atau menyapa, gitu. Jadi banyak ya, macam-macamnya. Ada alamat murur, isyarat turuk, ya. Misalkan isyarat turuk, kalau P artinya boleh parkir. P dicoret, nggak boleh parkir, gitu. Nah, truk dicoret, berarti truk nggak boleh lewat, gitu, gitu, kan. Atau musikal juyush. Wasail a'andhar wal'ankot, gitu. Wawadih an'ah dan laun minal alamat inna mahuwa na'u minal isyarah al-mutafak alaiha. Jadi, kayak merah kuning-ijau itu, traffic light itu kita udah mutafak. Kita udah setuju. Jadi, nggak ada orang yang bilang kalau merah itu jalan, kuning itu berhenti, gitu. Nggak ada, semuanya mutafak. Kalau merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan, gitu, ya. Kemudian, asofir. Asofir itu kayak morse, mungkin, ya, kalau anak pramuka, nih. Minal maklu flana fi biatina sima aswat sofir fi sayar utubis. Kelaksan maksudnya di sini, ya, di bis. Jadi, kalau tinnya sekali, artinya, dia mau nyalip, gitu, misalkan. Dia mau nyalip. Terus, kalau misalkan tinnya dua kali, berarti nyapa, gitu. Ya, kayak gitu, misalkan bisa jadi. Jadi, sofirnya juga sama sih kayak isyaratul alamah, ya. Makanya bagusnya kita tuh membagi dalalah itu menjadi dua dulu, lafdiyah dan lugawiyah. Nanti setiap dalalah, lafdiyah dan lugawiyah itu nanti ada yang Urufiyah, ada yang mu'jamiyah, ya, atau dalalahnya lugawiyah, gitu. Sofir itu nggak banyak digunakan sebagaimana alamat dan isyarat, ya. Fafi Juzur, Kanari, Kanari, ya. Apa ya, latinnya, ya, masalahan. Nama pulau, ya. Yastadi munas, ni doaman, minas sofir, yata fahamu, na'antarikihi. Jadi, misalkan, manggil itu pakai suite, gitu, sekali. Pakai siulan, gitu, gitu. Nah, tapi nggak semua daerah bisa mengerti hal itu, gitu, kan. Jadi, itu kayak cuma lingkup kecil aja. Abramasa fatabira, wayahi luhay dan nitob, indahu mahalal kalimat wala jumal. Ya, mungkin kayak morsa, gitu, lah. Jadi, morsa itu mewakili dari beberapa kalimat, dan bisa jadi jumal juga, beberapa jumlah. Oke, cukup di situ, ya, sofirnya, ya. Kemudian, hamas, ya. Jadi, dia suara yang bisikan, yang kecil, gitu. Jadi, hamas itu bisa dijadikan itisol, ya. Ya, bayi na' so'id, ya, yang lagi hiking, gitu, di Jabal. Digobah. Ida aro du lima hamadhim anajah al-amsal. Wulas nanakni bil hamas suna mujaradu saut al-khofi. Tapi, hamas disini bukan cuma suara kecil aja, ya. Wa'ina manakni nitoban, bukan bisikan aja. Tapi, disini, hamas itu ada artinya. Misalkan, sut-sut, atau gimana, gitu ya. Anak juga belum pernah nyoba. Kalau hamas ini punya makna yang gimana, ya. Jadi, bayi na' kobail itu ada yang menggunakan logotul hamas, ya, sini, ya. Pake bisik-bisik. Misul kobail, fidas. Al-latitaskun, ahraj, saylan. Ya, di daerah saylan. Kamatastadimu'aidan bainal aqzam al-ladhina yaskununa gobat ifriqiyawusta. Jadi, ini, Ba'du Su'ub yang menggunakan hamas, ya. Logotul hamas disini. Mungkin orang Indonesia pake hamas, cuma kalau lagi suruh insot, ya. Suruh diem, gitu misalnya. Al-Madhir As-Sulukiyah, ya, disini. Inna fulanan, Ihtaromani waqadarani al-ahinin an-na zamilahul ladhi yajlisu biciwarihi lam-yaf al-dalik. Jadi, disini, Madhir As-Sulukiyah. Dengan perilaku, tingkah laku, ya. Disitu ada makna mengandung dalalah juga disini. Misalkan kita tahu orang menghormati kita itu dengan perilakunya. Duduknya, atau nunduknya, atau pandangannya, gitu, atau gerakannya, gitu, punya makna disitu. Ya, ini kayak unggah-ungguh atau etiketnya orang Jawa itu disini punya nih. Madhir As-Sulukiyah disini mengandung makna, ya. Jadi, misalkan ada dua orang yang satunya itu, waktu lewat, dia nunduk, gitu, dan menghormati, gitu. Ihtaromani waqadarani, tapi satu lagi asal jalan aja nyelondong, gitu. Itu kan beda, akhirnya. Jadi, ada orang yang menghormati dengan perilakunya, ada yang enggak juga, gitu. Tapi, enggak ada kalimah disini. Makanya kita ngeliatnya dari Madhir As-Sulukiyah, yang terlihat dari perilakunya dia. Jadi, kita ngeliat Ihtarom dari perilaku, ya, gini. Jadi, setiap Madhir As-Sulukiyah itu punya Madhir As-Sulukiyah, ya. Misalkan, kalau di Jawa kan kayak gitu, misalkan. Atau, menghormatinya dengan, kalau misalkan ada bunyai atau pakiyai, jalannya di atas lutut. Nah, kayak gitu tuh enggak ada. Kalau di Timur Tengah, enggak ada. Berarti, setiap Sya'ub itu punya, setiap Madhir As-Sulukiyah masing-masing. Punya Lihir As-Sulukiyah, ya. Nah, jadi, enggak sama ya, unggah-ungguhnya disana dan disini. Ya, jadi, tingkah lakunya dia itu. Tingkah lakunya dia itu, menggambarkan cara berkomunikasi, ya. Cara menghargai, cara menghormati dengan perilakunya dia itu. Dan, kemudian, dan kemudian, bisa juga menyampaikan pendapat, ya. Dengan perilaku. Ya, disini bisa terjemah tul-arok. Kemudian, bisa juga, Pokoknya, intinya nanti punya tafsiran beda-beda, ya, setiap dilaku. Jadi, ada makna yang tersampaikan dari apa gerakan kita tuh bisa punya makna yang tersampaikan. Kemudian, selanjutnya disini, takbir fanny. Minal Asatir, ya. Nah, jadi, disini ada kisah antara Imro Ahindiyah yang mau bertemu dengan seorang lelaki, Habibnya. Tapi, beda kobilah dan jauh. Nggak bisa menggunakan kata-kata juga. Dan, nggak bisa bersuara juga. Akhirnya, disini menggunakan ta'bir fanny yang ditulis di kayu. Farah samatlahu ala kita. Jadi, digambar. Apa yang dia rasakan itu untuk disampaikan seketujuannya itu, si cowok itu. Dia menggunakan rosem. Wahau ma adub al-mustan jurutin al-ladani yubarikani hobbahuma thumma ataruf al-mutafari'ah al-latih tu'addi ila khiyami ahliha biji waril bah bukhairat asalasah. Kamatushir ila khayyma al-yusra al-latih tu'ki mufiha. Watushiru hadhin usturoh. Jadi, dongeng ini. Ini dongeng aja ya, usturoh atau asatir ini. Ila anal insan bentuk al-lapsinin yastah demu'an rasem fitabir. Jadi, ini bukti kalau misalkan dari dulu itu emang ada rosem untuk ta'bir fanny di sini. Untuk ta'bir atifah. Jadi, nanti setiap isyaroh, alamat, sofir, ta'bir fanny, matahir sulukiah. Nanti semuanya itu punya contoh-contoh. Saya nambil contohnya. Jadi, ukiran itu, rosem yang diukir itu. Nggak kurang dari penyampaian dalasa juga. Bisa juga dipakai buat itisol di sini. Jadi, dulu juga Masriun Kudama, orang Mesir kuno kan juga pakainya gambar pakainya. Hiroglyph itu kan gambar. Dan musik itu juga bisa menggambarkan makna ya. Misalkan kalau musiknya itu cepat, lagi dia lagi bahagia, lagi bersamangat gitu. Musiknya itu lambat, nanti dia lagi melo, lagi sedih gitu yang bisa. Jadi, Al-Farabi di sini kan punya berpengalaman. Bisa bikin satu majlis itu menangis. Bisa bikin satu majlis itu tertawa. Bisa bikin satu majlis itu damai, sampai ngantuk gitu. Surah payah mil alah musikiyah dengan alat musikonya itu. Jadi, melodinya itu kayak menyihir siapa yang mendengar gitu kan. Jadi, itu namanya Lugoh Musikiyah di sini. Kemudian, kita ambil Lugoh Tutu Yur Wal Hayawan. Lugoh Tutu Yur Wal Hayawan. Apa yang dikatakan oleh Tawir Waisawirulana Al-Quran Karim Di surat-surat nasiha Aidan Mawqifan itu salian Baina Nabi Allah Sulaiman Alayhi Salam Wahadu Afrodi Jundihi Minat Tawir Nah, di sini ada hiwar antara Nabi Sulaiman dan Tawir. Wata fakodat Tawir Fakola ma liya la arah hudhuda amkana minal gaibin La'u atibannahu ataban syedidan Aulau atbahannahu awla ya'tianni bisultanim mubin Nah, di sini kan ada hiwar ya Antara Nabi Sulaiman dan Tawir Dari salah satu jundunnya Jadi, semua serangga, hewan, burung Itu semuanya punya bahasa Punya cara komunikasi Tapi, di sini kita nggak tahu Gimana sih realnya Lugoh itu Lugohnya Tawir, Lugohnya Hasyarat, Jarot Dan, kita nggak nyampe Akal bahasa di sini nggak nyampe Tapi, mulai zaman modern itu Mulai banyak orang yang berusaha Mengetahui tentang Lugoh Tuyur Nah, apa hasil dari penelitian mereka Di sini Wa ma'alanahu fi fatran amma fiha Jahal wa antasyarat dalam Fayaqulu Di sini masih mencarakan bahwa Misalkan ada yang berpendapat bahwa Cuma manusia yang punya akal kan Berarti cuma manusia yang natik gitu Yang bisa ngobrol juga Nah, kalau hayawan itu nggak Tapi, ada juga pendapat yang Hayawan bisa kok Mereka punya Lugoh Itisol di sini Misalkan Jadi, setiap hewan itu punya Setiap binatang itu punya Lugoh Kosonya sendiri-sendiri ya Bapak dan Bapak dan Yata hada sadar bahis An Lugoh til girban Wah tilaf ulah jatiha Bayna Lugoh duwi wal hudur Yata sa'al An aujulih tilaf Bayna Lugoh til insan Wah betul Hayawan Bayna insan aja Adalah aja yang berbeda Ya kan Orang asing Misalkan kita ketemu orang asing Lajahnya juga beda kan Nah Antara Lugoh insan Lugoh hayawan Apalagi beda banget kan Nah apa hasilnya nih Dali kalih tilaf Yarji ila Umurin min ahamiha Ana isyarat hayawan Musya khosah Wawakiyah Murtabita bil hadas Wa mawkif Wal mawkif Jadi misalkan Isyarat hayawan itu Kayak gitu ya Fadik laistati Uayyuk bir adajajah Jadi Ayam Sesama ayam itu Gak bisa ada Hobar bena Dik berada jajah Disini ya Amahadasa bil amsi Misalkan ada ayam Cerita tentang Apa yang terjadi kemarin Itu gak ada Gak ada obrolan kayak gitu ya Antara hayawan disini Mereka gak nyampe Obrolan semacam itu Jadi mereka gak bisa Ngasih kisah lah Jadi Sesama hayawan itu Emang iya punya lugoh Tapi beda dengan Wadifahnya lugoh Yang dipakai dengan manusia Gitu ya Kali aja Satu hari nanti Kita bisa tahu Lugoh telah hayawan Itu gimana Kaedahnya Kemudian Lugoh tunabata Tulajamadat Ini bahasa yang ada Di benda mati Dan juga Tumbuhan Tanaman Begiat pada mata Antara tanaman itu Ada etisolnya Etisolnya Merupakan Etisol Nah itu biasanya Anginnya Angin rindu Gitu misalkan Itu cuma Imajinasinya Para penyair aja Misalkan Ada Daun yang Jatuh Waktu musim gugur Itu tanda kesedihan Atau Waktu musim semi Bunga kan Bermekaran Itu Bunga itu Mengatakan ke kita Kalau Hari ini tuh Hari yang indah Gitu misalkan Nah itu kan Cuma Arbabul khayal aja Cuma orang-orang Suaro yang kayak gitu Bahasa antara Bunga disini Jadi misalkan nih Kalau ngasihnya Bunga Kamboja Itu artinya Kematian Ngasihnya bunga Krisan Itu bunga Kematian Kalau ngasihnya Bunga edulwes Maksudnya dia Maunya cinta yang Sejati Abadi Kalau ngasihnya Bunga mawar Itu berarti Apa ada maknanya Jadi Bunga tuh ada Yang lugu Itu zuhur Disini Biasanya Suaro sama Arbabul khayal Itu paham banget Atau yang Biasanya ada Di film-film korea Kan juga Kalau misalkan Ngasihnya bunga ini Maknanya apa Ngasih bunga ini Maknanya apa Ngasih selamat Cocoknya bunga apa Kalau waktu sakit Ngasihnya bunga apa Buat menyemangati Kalau ngasihnya Bunga Waktu Mengungkapkan Perasaan Nah itu gimana Itu ada Pilihan bunganya Jadi gak mungkin Mengungkapkan perusahaan Tapi pakainya bunga Kamboja Atau cocok gak ya Mengungkapkan perasaan Pakai Krisan Atau bunga matahari Jadi semua itu tadi Adalah Wasail yang Digunakan oleh Insan Yang digunakan Untuk berkomunikasi Apa sih yang paling bagus Dan paling penting Disini Yang paling banyak Manfaatnya Untuk berkomunikasi Yang pasti Yang banyak yang kalam Yang lugoh Yang lafdiyah Disini Yang punya lafad Yang kalam Daripada yang Sofir Yang Madahir Surukiyah Kama Asyarna Ilaihi Min Qobl Wa Min Sama Faina Lafd Lugoh Yang Sarifu Inda It Lagi Ilai Ha Fama Mada Hami Tuhadih Lugoh Wa Ila Ayyihad Din Balagut Al-Ulama Wal Mufakirun Wa Ma Aham Al-Wan Manah Hijidira Setelah Titana Walaha Wa Asila Ukra Kafira Tetasil Bihadil Wasilah Jadi Setelah Lugoh itu penting Banget gak sih Sebenernya Karena kita mau Belajar bahasa Mau masuk ke dunia Linguistik Kita harus tau dulu Penting gaknya nih Kalau penting Baru kita lanjut Belajar Kalau gak penting Gak usah Terus Seberapa penting Seberapa besar Perhatian Para ulama Tentang Lugoh Dan gimana Ulama itu Menggambarkan Lugoh Dan Apa aja Metode Bahas Atau Meneliti Bahasa Untuk mendapatkan Halal itu Tadi semua Dan banyak banget Hasil yang akan kita Lontarkan Setelah ini Makanya kita Habis ini Bahas Rukuh